8 Tanda-tanda Cinta Yang Tidak Serius 1. Kurangnya Komitmen Waktu Jika dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama Anda atau cenderung menghindari perencanaan jangka panjang serta kontak yang terbatas seperti jarang menghubungi Anda atau memberikan respon yang singkat dan tidak terlalu menjadikan Anda prioritasnya 2. Kurangnya Keterbukaan Emosional Jika dia enggan membicarakan perasaannya terhadap Anda atau membagikan aspek pribadi dalam hidupnya dan tidak terlihat tertarik untuk mengenal pasangannya lebih di dalam 3. Tidak Mengenalkan Pada Teman dan Keluarga Jika dia enggan atau kelihatan terpaksa memperkenalkan Anda kepada teman-teman dan keluarga mereka yang bisa menjadi indikator kurangnya komitmen 4. Tidak Membicarakan Masa Depan Bersama Jika dia menghindari pembicaraan tentang rencana jangka panjang bersama Anda dan lebih memikirkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama 5. Ketidak Stabilan Perasaan Jika dia sering berubah pikiran tentang hubungan dan perasaan dia terhadap Anda dan juga tidak ada standar komitmen dalam hubungan yang dijalani 6. Filirting Berlebihan Dengan Orang Lain Filirting di sini maksudnya adalah bermesraan dengan orang lain Jadi, jika dia terlalu terbuka dalam hal bersikap filti atau bermesraan dengan orang lain bahkan ketika ada kehadiran Anda di sisinya atau juga pada saat sedang berkumpul bersama 7. Ketidak Jelasan Status Hubungan Jika dia menghindari mendefinisikan hubungan Anda secara jelas dan menghindari istilah seperti pacar atau pasangan yang memiliki komitmen dan juga jika dia dengan mudahnya hilang ketika ada masalah dalam hubungan Anda 8. Tidak Peduli Dengan Pasangan Jika dia tidak peduli dengan kepentingan pasangannya atau tidak memperhatikan hal-hal yang penting pada pasangannya menganggap remeh apa yang dirasakan atau yang menjadi keinginan pasangan tanpa menanyakan alasan kepadanya Perlu diingat, tanda-tanda cinta yang tidak serius ini dapat bervariasi tergantung pada individu dan situasi Jadi, bijaklah dalam menilai pasangan karena kita semua memiliki kekurangan dan kelebihan Terima kasih telah menonton!